Maka kita kumpul ke sahabat Jangan, jangan baru di nomor di TV Berbilang orang tua mempeah Maka ini mau sahabat Dia mengatakan Siapa orang yang sudah pernah Siapa orang yang sudah pernah Terasakan bahagia mencari ilmu Maka dia akan terbuka Dia akan mencari ilmu Hidup selesai Terus berburu-buru dalam Di omelian Terus sabar Paham Itu yang ke Sabar-buru Dan juga sabar Kepada Anakmu Yang keempat Sudah cukup Bekalnya Nah gitu Sudah cukup bekalnya Ketika kita diam Di kontok pesan kreis Sudah cukup Sudah cukup Bekal materinya Minta duit orang tua Jangan Dan juga Ketika ada di atas Lebih Misalnya Kita kasih ke guru Kita bagi guru Baru kurang rokok Terima kasih benar-benar baik Misalnya punya duit Abis melantir Tampak bisa 10 ribu 10 ribu Kasih Tiba Ustaz Buat peneroboh Kenapa? Karena orang yang sering Memberi terhadap gurunya Niscaya Orang tersebut Akan Allah Jadikan anak Keturunannya Menjadi seorang guru Di dalam kitab Siapa orang yang Menginginkan anak Dan keturunan alim Menjadi orang alim Maka syaratnya dua Pertama Kita muliakan Para guru Muliakan para besar Muliakan para kiai Yang kedua Wala yukdi Saya angin Kita harus Perbaca Untuk beri Kepada para guru Banyak Beri guru Kita Punya Rizki Sedikit Beri guru Seperti itu Jangan Jangan Ngaji Ongkok Di Ustaz Dipintai Di bayaran Seminggu Koceng Nyaknya Ya Sebanyak Sekarang Biliran Tua Anak Sekolah Ayam Rebat Di dua Buat bayaran Di bayaran Mombok Koceng Nyaknya Itu Ustaz Berjalan Yang Respirasi Semua Ketol Ongkok Ya Makanya Kita Kudus Seling Memberi Kepada Guru Ketika Kita Ingin Nanti Suatu Saat Anak Kita Menjadi Ulama Cucuk Kita Menjadi Ulama Ketulun Kita Menjadi Ulama Itu Caranya Dua Satu Kita Meliakan Kita Bermarin Para Ulama Para Guru Yang Ketua Kita Harus Sering Sering Memberi Kepada Para Guru Yang Kelima Di antara Sarap Mendatangkan Ilmu Yang Bermanfaat Yaitu Punuh Nurut Perintah Gurunya Kita Seperti Sangwi Dididik Yang Namanya Adab Diajari Kita Menarik Menarik Cara Yang Menghormati Guru Ketika Guru Kita Menyuruh Kita Misalnya Keluar Aku Guru Mau Kalau Memang Mendapatkan Ilmu Yang Ber Ada Disuruh Guru Ini Misalnya Guru Sampai 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 Seharusnya Ketika Guru Mampir Kepada Sangri Kita Persebut Kapan 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 Lagi Kita Bisa Dekat Dengan Guru Syukur Syukur Yang namanya Sental Guru Setiap Guru Dazeng Misal Terima Kepada Balik Sendal Guru Kita Ramping Ketika Guru Memerintahkan Sesuatu Maka Sarannya Kalau Memang PN Dapat Ilmu Yang Bermanfaat Kita Harus Mengurut Kepada Kerentak Guru Tapi Ingat Jangan Mentang-mentang Buru Kerentak Buru Buru Merentak Mereka Jelakui Jangan Buru Jajak Misalnya Ada Guru Jangan Bapak Jangan Tentang Nah Misalnya Di Petangga Jangan Jangan Tentang Eh Gita Sari 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 Bapak Jangan Bapak Di Komun Tentang 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 Nah Awas Jadi Kita Diperintahkan Buru Turun Perintah Buru Selama Perintah Tersebut Tidak Untuk Berpaksian Kepada Allah Subhanahu Warta Alhamdulillah Dan Yang Beneng Di Antara Salah Menyakkan Hilf Yang Bermanfaat Kita Harus Yang Namanya Yaitu Lama Waktu Pelajarnya Dan Najib Baru Dua Tahun Pengen Jadi Ustaz Najib Baru Tiga Tahun Mengen Jadi Kiai Ukuran Baru Tiga Tahun Tidak Baru Bisa Pake Sarun Jadi Ukuran Orang Kalau Najib Sudah Tiga Tahun Pengen Jadi Kiai Itu MPA Paling Tiga Tahun Bisa Pake Sarun Yang 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 Dapat Memberikan Syafaat Telak Nanti Di Hari Tiyamah Yang Pertama Alhamdian Yaitu Para Nabi Nabi Tidak Tidak Para 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 Ulama Apa Kitab Kitab Para Ulama Kitab Kitab Ulama Kitab Kita Adi Tersebut Telak Nabi Dapat Memberikan Pertolongan Untuk Kitab Di Hari Kiamat Amin Ya Bapak Amin Karena Yang Namanya Manusia Ketisa Hendam Yang Namanya Terjadi Kiamat Malaikat Isrofil Yaitu Meniup Kerobe Sepanjang Tiga Nanti Yang Pertama Yaitu Trompet Lil Sofi Untuk Mengagetkan Seluruh Yang Namanya Manusia Dimana Trompet Tertara Ditidukan Oleh Malaikat Isrofil Maka Seluruh Makhluk Yang Itu Itu Akan Berhamburan Berlarian Yang Mamil Kita Mempertulikan Kepada Anak Yang Berhadap Di Kandungannya Begitupun Sama Yang Menusui Kita Mempertulikan Anak Yang Sedang Disusuinya Semuanya Pada Repot Dengan Yang Namanya Di Yang Yang Tertama Nah Yang Kedua Nah Selama Berapa Tuh Tahun Dibu Terompet Yang Kedua Yang Mana Pada Terompet Yang Kedua Yaitu Dimana Makhluk Yang Hidup Tersebut Akan Mati Seluruhnya Tidak Ada Yang Tersisa Kedua Lidah Yang Allah Subhanahu Wadah Alamak Wajah Allah Mempunyai Sifat Bakoh Arti Dari Bakoh Adalah Kekal Waya Kekal Wajah 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 Tidak Ada Satupun Yang Sekar Di Muka Bumi Ini Kecuali Dan Allah Subhanahu Wajah Alam Malaika Mati Manusia Mati Hewan Hewan Mati Bahkan Malaika Yang Tugas Mencabut Yau Hidro Mati Semuanya Mati Cuma Hanya Allah Yang Tersisa Nah Setelah Itu Setelah Yang Namanya Maluk Pada Mati Semua Mala Ditiuplah Ke Yang Ketiga Oleh Malaikat Ismobil Yaitu Dil Mati Untuk Membangkitkan Seluruh Makhluk Yang Sudah Meninggal Dari Mulai Ada Manusia Yang Pertama Hidup Sampai Manusia Yang Terakhir Mati Semuanya Dibangkitkan Dari 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 Kukurnya Lalu Dikirim Lata Satu Kempat Yang Dinamankan Padang Sampai Di Padang Masyar Semua Orang Dibangkan Dikumpulkan Dibangkitkan Dari Kukurnya Nah Paki Pertuan Semuanya Bakal Teranjang Enak Begitu Bagaimana Nampre Bagaimana Yang Maksud Dari Bagaimana Walaupun Semuanya Manusia Nanti Dibang Masyar Dalam Keadaan Kelanjang Misalnya Ada Sarbu Ampet Dari Dari Bagaimana Maksud Dari Bagaimana Karena Orang Bagaimana Disertifukan Dengan Namanya Betapa Sangat Panas Dia Dibu Dibadah Masyarakat Matahari Dia Sedih Dari Bagaimana Semua Pada Berhampuran Mencari Penaluan Dari Allah Juhan Nah Setelah Daripada Maksud Lalu Dihisat Seluruh Amal Dibadah Kita Apa Yang Pertama Dihisat Yaitu Kata Nabi Awal Mayu Hasam Aleyhi Labdu Yawman Tiyamah Al-Sholat Yang Pertama Kalibat Allah Dihisat Nanti Di Hari Tiyamah Adalah Tentang Sholat Lima Waktu Namanya Kuradir Kepada Yang Namanya Mengerjakan Karena Sholat Yang Pertama Dilihat Ketika Di Alam Dunianya Dia Hakim Yang Namanya Mengerjakan Sholat Maka Amal Yang Lain Akan Diterima Oleh Allah Subhan Abu Wadah Dia Puasa Maka Puasanya Akan Diterima Dia Berhati Hatinya Akan Diterima Dia Sodakoh Sodakoh Akan Diterima Ketika Sholat Sudah Diterima Tapi Ketika Sholat Kaka Walaupun Memekah Diah Tahun Umroh Diah Pulang Solat Toh Diah Tahun Setiap Tahun Dia Bersolat Pemedih Banyak Kurna Diah Hari Sholat Kaka Maka Amal Tersudah Gunanya Makanya Pesan Dari Saya Yaitu Jangan Pernah Tinggal Dekat Yang Namanya Sholat Paham Sholat Juga Tugada Ilmu Jadi Sholat Juga Tugada Ilmu Ya Sholat Sholat Mentang Mentang Sudah Hati 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 Sholat Tugada Tugada Se extraction Tugada Tugada Ia rajin sholat yang ditampak di dasari ilmu tentang sholat Maka aman dulu, merdudak dikatakan kembali Amalnya, sholatnya merdudak ditolak oleh Allah SWT Karena sholat mempunyai shara Di antara sholat, kudus suci dari yang namanya Nidis Terus juga kudus-kudus Dan juga kita kudus mengetahui jumlah rukun-rukun sholat Kita harus mengetahui pembatalan-pembatalan sholat Semuanya adanya di mana? Di potong-potong besar Dan langkahnya kudusnya Nanti Bikit-bikit Nanti InsyaAllah Kita berdoa Mudah-mudahan para sangri yang ada di potong pesantren Al-Istifah Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Wabil khusus kepada guru-gurunya Mudah-mudahan Allah sehat dan dimananya Allah menjaga kemurnya Amin Mungkin sudah ya Sekian ya Tata-tata maaf Saya tidak bisa yang namanya untuk melawak Kalau memang ingin melawak Saya memang panggil Al-Istif saja Kalau saya menugasnya adalah Buat mengayati dengan keluar Agar kita semua Ayo kita berlomba-lomba Di dalam masalah ibadah Wakil khusus di bulan yang penuh berkah ini Di bulan Ramadan Kita banyak Ibadah Yaitu Baca Kur'an Kuasa Bahasa Soalan Bikir Kita tidak Yang kita percaya Orang yang sering membaca Al-Quran Kata-kata Nabi Maka Al-Quran Akan datang kelahan nanti Pada hari kiamat Yaitu Syafi'anwi'as Habihi Memberikan syafah Kepada orang yang memadanya Apalagi Kita tahu bahwa Bulan Ramadan Adalah bulan Dimana diturunkannya Al-Quran Sebagaimana Allah mengatakan Syafi'an Ramadan Lati umut sirafi Hidu'ura'a Rumah Maksud Imam Selain Ulan Untuk Kuasa Ramadhan Juga Ulan Diturunkannya Al-Quran Maka Oleh Karena Yaitu Ayo Kita Sama Sama Wajib Membaja Al-Quran Ingat Al-Quran Daya Yau Mati Yama Syafi' Adi Aswadi Sesungguh Al-Quran yang di nanti Bakal datang Kejauhan Tiamat pada hari Tiamat Syafi Adli As-Galbidi Menjadi penolong Untuk warna Dan sekali lagi Saya meminta maaf Apabila ada kata-kata Yang kurang terkenal Yang benar datang dari Allah Yang salah adalah Penghilapan dari diri saya sendiri Kutma Sofa dan Akadash B�로i 두�wig wal hilihan Kutma Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Waalaikumussalam Alhamdulillah 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 Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.